yo para wiburbaners terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi nah di video Tsukimichi kali ini gue bukan mau ceritain wensukimichi atau mau ngasih rangkuman wensukimichi tapi gue mau ngebahas makoto dengan lebih detail karena jujur aja gitu menurut gue makoto adalah salah satu MC yang menar gitu kan buat dibahas lebih detail dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh lu bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi yang jelas ya kopi hitamnya itu enggak bakal bikin dompet lu kempes kocok dan buat bacain orang-orang yang udah baca traktir gue kopi hitam di traktir ID itu bakal ada di akhir video jadi ya lu bisa nonton video ini sampai akhir dan juga ya lu bisa gabung ke membership warga isekai buat dukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis dan juga ya lu bisa nonton video eksklusif dari cerita original yang gue bikin yang gue upload secara khusus buat membership warga isekai contohnya kayak The Zero Esper isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji Samaninaru High School DX di Phantom Ballet dan yang lainnya yang bakal gue upload secara eksklusif buat kalian para membership warga isekai dan jangan lupa juga follow Instagram gue at Renaldiponco yang siapa tahu aja lu punya pertanyaan atau punya pendapat atau punya saran atau punya suatu cerita menarik yang pengen lu share ke gue Oke lah ya daripada gue banyak bacot ya Cik ya mending lu pada siapin kopi siapin cemilan siapin batang rokok dan kencang ganjalan dalam kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya Nah pertama -tama gue mau bahas sifatnya Makoto dulu yang kayak punya kelainan gitulah gue yang sebagian besar dari lu harusnya udah pada sadar karena di season 1 juga udah dikasih banyak banget cluenya kalau Makoto itu emang punya kelainan bahkan dari awal atau dari episode 1 itu udah dikasih cluenya yang dimana cluenya itu ada di opening Tsukimichi serta ya lagu dari opening Tsukimichi itu yang menggambarkan orang yang punya kelainan gitulah nah kelainan apa sih yang dipunya sama Makoto kelainan itu adalah Makoto yang nggak bisa merasakan sedih dan nggak punya empati serta yang sejenisnya lah dan bisa dibilang ya Makoto itu agak-agak psikopat karena ya dia nggak punya rasa empati dan kalau lu nanya lu tahu dari mana Bang kalau Makoto itu nggak punya rasa empati yang pertama dari flashback Makoto kecil pas kucing peliharaannya mati tapi Makoto sama sekali nggak ngerasain apapun sampai-sampai ibunya bilang gitu kan kalau ada makhluk yang mati maka Makoto harus merasakan sedih Oke gua tekanin lagi harus merasakan sedih hal kedua yang bikin gue sadar kalau Makoto itu psikopat adalah perkataannya Makoto pas pertama kali ngebunuh di isekai disitu Makoto bilang baru kali ini aku membunuh atas kesadaranku sendiri Oke gue tekanin lagi baru kali ini aku membunuh atas kesadaranku sendiri nah dari kalimat itu harusnya kita bisa narik satu kesimpulan yang sama kalau Makoto pernah ngebunuh orang secara nggak sadar Oke gua tekanin lagi pernah ngebunuh orang secara nggak sadar dan kalau itu pertama kalinya gitu kan Makoto ngebunuh harusnya kalimat yang dipakai itu baru kali ini aku membunuh bukan baru kali ini aku membunuh atas kesadaranku sendiri yang berarti Makoto pernah membunuh secara tidak sadar Nah kalau lu masih nggak paham gue kasih contoh kalimat yang serupa nih baru kali ini aku minum kopi karena keinginanku sendiri sama baru kali ini aku minum kopi Nah lu pahamkan sama contoh kalimat yang gua kasih barusan ya harusnya lu paham sih kalau lu nggak cabut pelajaran bahasa Indonesia ya lu paham gitu sama kalimat yang tadi gue ucapin yang harusnya yaitu sama persis seperti apa yang dibilang sama Makoto atau bisa dibilang ya itu itu kalimat yang serupa sama apa yang dibilang Makoto baru kali ini aku membunuh atas kesadaranku sendiri bukan baru kali ini aku membunuh dan itu bukan kesalahan Translate karena gue udah baca versi raw LN sama WN nya dan emang itu loh kalimat yang diucapin sama Makoto di versi raw nya selain itu Makoto juga bilang begitu ya di dunia lamaku kematian itu hal yang menjadihkan kalimat itu harusnya cuma bisa keluar dari mulut orang yang nggak bisa merasakan empati kalau orang normal nggak mungkin bilang kayak gitu karena ya secara naluri ya harusnya orang normal udah tahu kematian itu hal yang menyedihkan dan ya pas gue baca kalimat-kalimat Makoto yang bisa gue bilang agak-agak kelainan gitu ya gua baca itu langsung mikir ulang gitu loh apa sejak awal Makoto itu psikopat atau sejak ke isekai Makoto itu jadi psikopat tapi akhirnya ya pertanyaan itu kejawab di salah satu flashback yang gue lupa gitu ya itu di cerita utama atau di side story yang jelas diceritain kalau Makoto itu emang bener-bener nggak punya empati dan nggak bisa merasakan sedih akan kematian yang akhirnya ya orang tua Makoto menanamkan paksa perasaan empati dan rasa sedih ke Makoto pakai semacam sihir yang dimana itu ngebuat psikologinya Makoto jadi nggak stabil di anime manga LN dan WN pasti lu udah ngeliat lah kalau Makoto itu emang punya emosi yang nggak stabil atau lebih tepatnya ya punya mental yang nggak stabil lah yang itu ya udah ditunjukin juga di animenya pasti siapa pecahannya Tomoe mati disitu nunjukin kan kalau mentalnya Makoto itu bener-bener nggak stabil gitu dia bisa jadi orang yang friendly banget kayak biasa kita lihat atau dia bisa jadi psikopat tanpa perasaan sama sekali kayak pas dia ngebunuh si siapa nih bitch yang satu ini gua lupa siapa namanya koning ngebunuh yang ini nih ya itulah ya jadi ya dengan hal itu harusnya kita setuju lah kalau Makoto itu bukan sekedar manusia normal kayak yang kita tahu jadi ya tiga orang yang dipanggil sama Dewi Bak ke isekai semuanya itu pada kagak normal kibitot yang rasis tomotot yang sangean dan Makoto yang psikopat gitu ya jadi ya tiga orang yang dipanggil sama Dewi Bak semuanya pada punya kelainan terus hal kedua yang mau gue bahas kenapa sih Makoto itu nggak bisa sihir hiling dan sihir angin nah sebenarnya ini udah pernah gitu ya gue bahas sebelumnya gitu tapi ya karena videonya harus gue takedown jadi ya bakal gue bahas lagi lah ya siapa tahu aja lu belum tahu kan jadi ya bakal gue bahas lagi gitu pembahasan tentang kenapa Makoto nggak bisa sihir hiling dan sihir angin yang sebenarnya ya itu satu pertanyaan yang sama karena keduanya itu saling berhubungan pertama-tama kita harus tahu dulu kedua orang tua Makoto itu adalah manusia isekai bukan manusia bumi nah manusia isekai sama manusia bumi itu punya derajat yang berbeda yang dimana manusia bumi derajatnya lebih tinggi dibanding manusia isekai dan karena kedua orang tua Makoto itu adalah manusia isekai yang pindah ke bumi jadi kedua orang tua Makoto itu dapat tekanan ekstrim pas tinggal di bumi karena bumi itu punya tekanan yang jauh lebih berat daripada isekai dan karena orang tua Makoto yang nggak mungkin tinggal di bumi dengan kondisi sebagai manusia isekai makanya Dewi Bak dan Sukoyomi ngasih masa training ke mereka buat jadi manusia bumi jadi status orang tuanya Makoto yang tadinya manusia isekai itu berubah jadi manusia bumi walaupun ya masih training gitu dan bisa hidup tanpa tekanan di bumi dan pas masa trainingnya sebagai manusia bumi orang tua Makoto itu melahirkan anak pertama mereka yaitu kakaknya Makoto yang terlahir sebagai manusia bumi karena orang tuanya Makoto yang masih di masa training manusia bumi tapi sialnya masa training manusia bumi mereka itu habis dan mereka harus balik lagi jadi manusia isekai yang tinggal di bumi yang berarti ya mereka bakal dapat tekanan gila dari bumi dan karena mereka itu adalah manusia isekai yang tinggal di bumi dan disinilah gitu nasib apesnya Makoto karena pas Makoto lahir masa training kedua orang tuanya sebagai manusia bumi itu udah habis dan mereka balik lagi ke kondisi manusia isekai dan lahirlah Makoto yang ngebuat Makoto terlahir sebagai manusia isekai bukan manusia bumi jadinya sejak lahir Makoto itu udah dapat tekanan yang gila dari bumi karena dia adalah manusia isekai dan setelah beberapa tahun orang tua Makoto akhirnya bisa beradaptasi di bumi dan berevolusi dari manusia isekai menjadi manusia bumi dan pas mereka udah berevolusi jadi manusia bumi lahir anak ketiga mereka yang merupakan adenya Makoto dengan status manusia bumi bukan manusia isekai karena orang tuanya Makoto udah berevolusi jadi manusia bumi oke sambil sini paham kan kalau nggak paham gue kasih tahu simpelnya dah dari keluarga Makoto cuma Makoto doang yang hidup sebagai manusia isekai sisanya udah jadi manusia bumi semua intinya kayak gitu lah nah karena Makoto terlahir dengan kondisi manusia isekai itu ngebuat dia terus sakit-sakitan bahkan ratusan kali dia itu pengen mati gitu karena ya tekanan sebagai seorang manusia isekai yang tinggal di bumi yang bahkan Nah luk sekelas root Mio Tomoe itu kalau mereka ke bumi mereka bisa aja gitu langsung mati karena tekanan yang ada di bumi jadi ya Makoto yang statusnya apa manusia isekai yang masih bocah tinggal di bumi itu kayak buset tekanannya segila apa gitu dan yang paling parah ya waktu musim panas karena pas musim panas kalau Makoto keluar rumah dan kena matahari secara langsung Makoto bakal langsung sekarat dan itu udah pernah dialamin sama Makoto Nah pas kondisi Makoto yang terus sakit-sakitan dan beberapa kali sekarat secara gak sengaja ada praktisi yang ketemu sama orang tua Makoto dan ngasih tahu cara menyelamatkan Makoto biar Makoto itu bisa hidup dengan tenang di bumi tanpa perlu lagi merasakan yang namanya kesakitan dan gua sendiri sih sebenarnya nggak tahu ya si praktisi itu siapa kok bisa tahu gitu loh cara nyelamatin Makoto bahkan ya dia juga tahu gitu soal isekai sihir dan yang lainnya ya kalau boleh berteori liar sih gue menduga kalau si praktisi itu adalah utusannya Sukoyomi atau Dewi Bak karena ya cuma mereka berdua doang gitu yang deket sama orang tuanya Makoto Nah balik lagi ke pembahasan si praktisi itu aku ngasih tahu buat ngelamatin Makoto mereka harus memotong sihir angin Makoto dan sihir angin itu disambungkan ke sihir healingnya Makoto biar sihir healingnya Makoto itu aktif secara terus-menerus dan berevolusi jadi sihir auto recovery Nah kenapa sihir angin Makoto yang dipilih Kenapa bukan sihir air api atau yang lainnya jawabannya karena sihir angin Makoto adalah sihir terkuat yang dimiliki Makoto jadi soal katanya sihir elemen terkuat Makoto adalah sihir air itu salah total karena sihir elemen terkuat Makoto adalah sihir angin dan setelah sihir angin Makoto itu dipotong dan dihubungkan ke sihir healing sejak itu Makoto nggak bisa pakai sihir angin ataupun sihir healing yang sebenarnya sih bukan nggak bisa pakai sihir healing ya tapi sihir healingnya itu udah auto aktif dan jadi auto recovery dan semenjak Makoto punya auto recovery Makoto bisa hidup tenang di bumi tanpa perlu sakit-sakitan jadi ya sebenarnya buat orang yang nyoba nyembuhin Makoto itu tindakan yang sia-sia gitu karena ya mereka nggak bakal bisa nyembuhin Makoto soalnya sihir healing mereka itu bakal kalah sama auto recovery Makoto karena kayak yang lo tau sihir air Makoto aja bisa nyaingin Athena gitu apalagi auto recovery yang dipunya sama Makoto yang ditopang sama sihir angin yang merupakan sihir elemen terkuat Makoto jadi ya lu bisa tahu gitu kan sekuat apa gitu sihir auto recovery Makoto karena ya ada sihir anginnya Makoto tapi sayangnya sampai sekarang yang tahu Makoto punya auto recovery itu cuma orang tuanya si praktisi Sukoyomi dan Dewi Bak nah terus kalau lu nanya pas Makoto ngobatin org itu apa bukannya itu sihir dan jawabannya itu bukan sihir healing si Org udah bilang kalau itu bukan sihir healing dan Tomoe juga bilang kalau Makoto nggak bisa pakai sihir healing dan Makoto juga udah menegaskan kalau itu adalah efek dari sakainya yang dikasih Sukoyomi yang dimana dia bisa nyembuhin orang lain selama orang itu ada di ruang lingkup sakainya Oke sampai sini pahamkan Kenapa Makoto nggak bisa pakai sihir keliling dan sihir angin dan gue mau ngasih tahu aja nih ya auto recovery itu bikin Makoto nggak bisa mati karena usia jadi ya sejak di bumi Makoto itu udah abadi makanya orang tuanya Makoto milih Makoto yang dikirim ke isekai karena ya selain Makoto itu cowok kondisinya Makoto yang paling masuk akal buat dikirim ke isekai dan juga karena Makoto udah bukan manusia isekai atau manusia bumi lagi tapi lebih tinggi dari itu yang bisa gue bilang ya mungkin pas awal ke isekai Makoto itu udah jadi utusan dewa gitulah dan terakhir yang mau gue bahas dari Makoto adalah kekuatan Ope yang dipunya sama Makoto pas awal-awal kita pasti mikir kekuatan Ope nya Makoto itu karena Sukoyomi dan karena dia dari bumi ya itu benar itu enggak salah tapi yang enggak sepenuhnya bener juga karena di set story dikasih tahu pas Makoto Makoto masih kecil dia itu dapat berkah dari Dewi Bak makanya pas awal Makoto ketemu sama Sofia Sofia bilang kalau Makoto itu punya berkah dari Dewi Bak tapi ya Makoto menyangkal itu padahal ya bener gitu kalau Makoto emang dapat berkah dari Dewi Bak pas dia masih kecil dan ya gue nggak yakin sih kalau Dewi Bak emang bener-bener benci gitu ke Makoto mungkin aja dia nggak suka aja gitu sama tampangnya Makoto yang enggak good-looking ya sebagai seorang Dewi yang menganggap ibunya Makoto kayak anak sendiri ya gua nggak yakin kalau Dewi Bak emang benci ke Makoto dan buat kasus Dewi Bak yang menganggap ibunya Makoto kayak anak sendiri itu ada di video waktu gua ngebahas masa lalu orang tuanya Makoto ya videonya udah lama sih dan kalau lo belum nonton lu bisa cek deskripsi linknya gue taruh di situ video masa lalu dari orang tuanya Makoto yang disitu juga ada Dewi Bak yang menganggap ibunya Makoto kayak anaknya sendiri Oke lah mungkin cukup sampai disini buat pembahasan kali ini kalau lu ada pertanyaan pendapat saran request-an atau bacotan-bacotan nggak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar kalau lu suka sama pembahasan kali ini tuh bisa tekan tombol like kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike gue nggak maksa lu kocok pun tekan tombol like dan sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di traktir ID yang pertama ada ada dari Agit Omega tolong bahas Mobuseka lagi min kalau boleh bahas tentang Marie mungkin nanti bakal gue bahas gitu ya tentang Marie tapi kalau ngebahas Mobuseka pasti itu gua bakal ngebahas Mobuseka lagi yang kedua ada dari Black Chiong Bang kasih tahu yang mana lanjutan Isekai docu Captor 233 sampai saat ini yang kamu rangkum Bang bingung nggak ada tulisan per Captor nya pas gue nyampe ke Captor 231 ada kocok tulisannya udah udah gue kasih tulisannya dan ya lu bisa lihat itu di judulnya coba lu baca lebih lengkap lah ya judulnya ya di situ soalnya udah gue tulis Captor berapa sampai berapanya gitu yang ketiga ada dari Shiro lanjut terus Bang bagus ceritanya cerita yang mana nih cerita gue kah atau Tsukimichi gitu karena kan ya gue juga ngebahas Tsukimichi dan gue nggak tahu yang lu maksud itu cerita yang yang mana keempat ada dari Bora lanjut bahas makotonya lah ini gua udah bahas makoto lagi kan kan kata lu bahas makoto ya ini gue bahas makoto kelima ada dari seseorang semangat Iya semangat terus thank you batnya cukai atas traktiran kopi hitamnya Kenapa ada dari sakurajima lu sia Bang cara gabung di warga isekai gimana lu tinggal nonton video gue gitu ya terus di samping tulisan subscribe itu ada tulisan gabung nah lu klik aja gitu kalau mau gabung ke membership warga isekai atau ya lu juga bisa masuk ke dashboard channel gue nanti bakal ada tulisan gabung ke membership warga isekai selanjutnya ada dari Saber lanjut rangkuman sukimicinya Bro ya nanti bakal lanjut mungkin minggu depan gitu ya karena ya di minggu ini nggak ada jadwal gue buat ngerangkum WN sukimichi selanjutnya ada dari XK biar bisa lanjut cerita lu Bang Iya thank you batnya cuke atas traktiran kopi hitam lu dan thank you batin atau support lu buat gue sebagai seorang penulis dan terakhir ada dari Fatur semangat lanjutin pembahasan dan pembuatan karya original lu min BTW pernah baca WN atau LN isekai waheya desito belum kalau udah coba bahas harem miyama kaito dong min sorry cuma sedikit Iya nggak apa-apa kau thank you ya cukini atas traktiran kopi hitam ya dan kalau soal cerita gue ya pasti gitu bakal gue lanjut tapi ya khusus membership warga isekai jadi kalau lu mau lihat terus kelanjutannya lu bisa gabung ke membership warga isekai dan soal gue udah baca LN isekai waheya desita jawabannya belum sekarang gue lagi nyoba nonton ulang gitu ya beberapa anime-anime lama yang ya pengen nyari aja gitu pembahasan yang menarik dari anime-anime lama pas jaman-jaman gue masih sekolah gitu karena ya menurut gue anime-anime lama tuh yang ngebahas cukup dikit gitu ya dan menurut gue ada beberapa anime lama yang seru yang bagus gitu buat ikuti jadi ya makanya gitu gue pengen nyari pembahasan yang menarik dari beberapa anime-anime lama yang pernah gue tonton yaitu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di traktir ID dan kalau lu mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di traktir ID lu bisa cek link yang gue taruh di deskripsi disitu ada link buat traktir gue kopi hitam di traktir ID dan lu juga bisa gitu kan gabung ke membership warga isekai buat ngedukung gue lebih jauh serta ngedukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis dan lu juga bisa akses konten-konten eksklusif dari cerita original yang gue bikin dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya en bye bye selamat menikmati